Hai cara jitu menghemat gunakan BBM bila anda mau bisa menghemat menggunakan BBM seirit mungkin begini caranya untuk itu ikuti terus sampai habis dan ikuti tipsnya berikut ini sebelum menonton video ini tolong di like di share dan subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya Selamat menyaksikan 321 Hai awal bulan September tahun 2022 ini Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan mengejutkan dengan menaikkan harga bahan bakar minyak BBM saat kondisi ekonomi keluarga rakyat Indonesia lagi sedang sulit-sulitnya atas kebijakan itu hampir di seluruh daerah terjadi aksi unjuk rasa untuk menolak kebijakan itu dan hingga kini hampir tiap hari terjadi aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM tersebut pertalat dan solat sebagai jenis BBM yang digandrungi masyarakat malah naik juga bahkan tidak tanggung-tanggung pertalat 7650 rupiah per liter berubah jadirp 10000 per liter sementara solar dari harga 5150 rupiah per liter naik jadi 6800 rupiah per liter belum lagi harga pertama 12500 rupiah naik hingga 14500 rupiah per liter untuk mengantisipasi kantong kamu jebol sementara gaji belum tentu juga naik kali ini lintas parlemen ingin berbagi tips agar teririt menggunakan BBM sehingga kendaraan kamu masih bisa beroperasi di tengah anggaran keluarga perlu hemat seperti dilansir detik.com yang disampaikan oleh co-founder dari livepal Beni Fajarai livepal adalah insurance marketplace yang memberikan cara sebagai tips solusi menekan dan biaya konsumsi BBM berikut tipsnya satu kecepatan kendaraan kamu harus tetap terjaga dengan konsisten jangan ngebut dimana menjaga kecepatan kendaraan kamu secara konstan seperti mobil dan motor perlu tetap dilakukan agar hemat dan irit tidak boros menghabiskan bensin dan solar kita perlu mengendarai kendaraan dengan hati-hati pelan-pelan tidak buru-buru untuk menghindari penggunaan bahan bakar lebih boros dan sebaiknya kendaraan mobil kamu dengan hati-hati yang tidak perlu melakukan gerakan agresif mendahului pengendara lain jangan terpancing 2 jangan gunakan pedal gas dan tidak rem mendadak selanjutnya agar lebih irit lagi menggunakan BBM maka hindari supaya tidak menekan secara berlebihan pedal gasnya ia cukup menginjak pedal gas secukup nua dan membuat bahan bakar lebih irit dan terkontrol dan selain menghindari kebiasaan mengerem mendadak juga tetap menjaga kecepatan kendaraan agar tidak tinggi agar bahan bakar tidak boros atas saran ini tidak ada salahnya mencoba kebiasaan baru ini untuk mengatur kecepatan kendaraan kamu jaga keseimbangan dalam mengendarai kendaraan kamu jangan terprovokasi kecepatan kendaraan orang lain biarkan mereka mengendarai kecepatan karena mereka tak ada target menghemat BBM tiga periksa ban kendaraan secara berkala tiap selanjutnya yang harus diketahui usai mengatur kecepatan kendaraan yakni dengan memeriksa ban kendaraan khususnya tekanan angin ban cara juga sangat penting untuk menghemat BBM ban kendaraan yang kita miliki diatur tekanan anginnya karena tekanan angin di bawah standar membuat kendaraan kita jauh lebih boros sehingga saat tekanan angin kita kempis atau rendah tekanan angin ke ban sebaiknya segera ketukang bengkel untuk mengisi angin jika ban kamu telah terjadi kebocoran segera tambal atau bahkan ganti ban kendaraan kamu jika ban kamu tak memungkinkan ditambal lagi di bengkel bagaimana bila ban motor atau mobil kamu sudah tak layak dipakai atau botak jangan ragu kamu untuk menggantinya ganti ban kamu dengan ban yang baru kualitas lebih baik empat pilih rute terbaik tidak macet sejatinya sebelum kamu memulai menggunakan kendaraan terlebih dahulu merencanakan tujuan atau rute yang terbaik agar jalan yang dilalui lancar tidak macet maka carilah rute yang bisa menghindari diri kamu dari kemacetan jalan selain untuk hemat juga rute yang aman dari kemacetan yang biasa bisa dicek map juga menghemat waktu tiba di tujuan karena tidak salah jalan di tengah kemacetan tersebut lima perawatan rutin selanjutnya lakukan servis secara rutin atau berkala agar kendaraanmu saat digas lebih nyaman ternyata langkah itu mempengaruhi juga pada program hemat BBM dengan efisiensi pada bahan bakar dengan melakukan pengecekan rutin pada komponen agar terlihat bersih untuk memastikan tidak kotor sehingga ada endapan yang bisa menghambat kerja mesin 6 gunakan bahan bakar yang tepat buat kendaraan yang terakhir sebagai langkah untuk menjaga BBM tetap hemat dan menghindari terjadi pemborosan pada kendaraan kamu khususnya mobil injeksi kamu maka ikuti rekomendasi produsen mobil tersebut dalam penggunaan bahan bakar selanjutnya kamu bisa baca buku panduan kendaraanmu yang manual agar mengetahui lebih tepat bahan bakar yang cocok buat kendaraan kamu misalnya Ron 90 dengan Pertalite atau 92 dengan Pertamax bahkan dengan menggunakan bensin minimum Ron 95 TV Riau Bangkit mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati